Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Salah satu caranya adalah pergi bersekolah. Namun terkadang, aturan yang ketat dan banyaknya mata pelajaran yang harus kita tempuh membuat banyak anak jadi enggan dan berat pergi ke sekolah. Hmm, mungkin itulah yang menjadi alasan beberapa sekolah-sekolah berkonsep unik berikut ini menjadi pilihan sekolah yang mungkin akan menjadi sekolah favoritmu. Penasaran seperti apa sekolah-sekolah itu? Tonton video berikut ini ya guys! Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari EpicFi selanjutnya. Sekolah Yang Santuy Kamu pernah bayangin gak guys? Jika ada sekolah yang membebaskan muridnya bertindak sesuka hati mereka, gak ada pelajaran formal di ruang kelas, gak ada ujian, gak ada pelajaran menghafal, bahkan siswa gak diharuskan pandai membaca dan menulis apalagi berhitung matematika. Sekolah ini bernama Summer Hill School. Sekolah ini juga tidak mengikuti kurikulum nasional hingga membuat pemerintah Inggris kesulitan menilai akreditasi sekolah ini. Sekolah ini mengusung kebebasan berkreasi, namun tetap menuntut muridnya bertanggung jawab. Democratic School adalah konsep yang diusung oleh Summer Hill dalam menerapkan pendidikan di lingkungan sekolah. AS Niel, pendiri Summer Hill, percaya bahwa anak-anak bisa menentukan jalannya sendiri tanpa ada intervensi dari orang tua maupun sekolah. Orang tua dan sekolah hanya berfungsi sebagai pendamping dan penunjuk jalan. Di Summer Hill, murid dibebaskan untuk memilih, mengikuti atau membolos pelajaran. Mereka bebas memilih pelajaran yang mereka suka dan bebas melakukan apapun selama tidak mengganggu orang lain. Jika kamu punya minat dalam hal seni dan olahraga, maka kamu tidak harus menghadiri kelas bahasa maupun matematika. Begitulah pesan yang diwanti-wanti oleh pendiri Summer Hill. Setiap anak-anak memiliki karakter, bakat, dan ketertarikannya masing-masing. Beliau percaya bahwa menjejali anak-anak dengan banyak materi justru tak akan efektif. Di sana, siswa juga diberi kebebasan untuk membuat peraturan. Peraturan yang berlaku di dalam dinding Summer Hill sangatlah fleksibel. Selain guru, siswa juga dapat mengikuti rapat kecil untuk menentukan peraturan-peraturan di sekolah mereka. Setiap siswa memiliki satu suara, begitu pula guru-guru. Summer Hill mempercayakan para siswanya untuk mengambil keputusan dan mengizinkan mereka untuk berbicara kepada orang dewasa mengenai hal-hal apa saja yang menurut mereka benar. Karena kebebasannya itulah, banyak pihak terutama para pakar dan akademisi yang ternyata nggak suka dengan sistem Summer Hill. Yang tidak mengikuti sistem pendidikan di sana. Summer Hill dianggap sebagai sekolah utopis alias tidak mungkin ada di dunia nyata. Namun hingga sekarang, sekolah ini berhasil bertahan. Dan alumni-alumninya pun banyak merasa berhutang atas pendidikan yang telah mereka terima. Hmm, kamu pengen juga nggak sekolah di sana guys? Sekolah Salon Alam Militer Kalau biasanya sekolah kecantikan hanya untuk siswa perempuan, kalau yang ini berbeda banget guys. Karena siswa dari sekolah kecantikan itu adalah laki-laki. Wen Feng adalah sekolah modern yang sudah berdiri sejak tahun 1995 di Shanghai, China. Sekolah ini sudah melahirkan puluhan ribu tenaga kerja dan pengusaha yang bergerak di bidang tersebut seantero China. Bagaimana tidak, sekolah ini bisa dibilang sudah sejak dulu menjadi pakem standar perkembangan dunia salon dan kecantikan di China. Jangan berpikir kalau Wen Feng bakal sama dengan sekolah kecantikan kebanyakan. Sebab, murid yang terdaftar di sekolah ini terdidik dan terlatih secara militer dengan kedisiplinan tinggi. Makanya, nggak heran kalau setiap murid-muridnya diwajibkan untuk tinggal di asrama hingga mereka lulus sekolah. Bahkan di saat jam aktif sekolah, mereka harus bangun pagi, bersiap-siap dan harus berlatih baris-berbaris serta senang pagi bersama pada pukul 7 pagi waktu setempat. Para pelajar di sana juga harus sigap, bak seorang tentara dan tidak boleh lembek sama sekali. Bahkan sampai urusan seragam aja nih, mereka juga nggak bakal kalah kalau dibandingkan dengan akademi militer yang sesungguhnya. Keren kan? Dengan biaya sekolah sekitar 1.000 hingga 38.000 yuan atau sekitar 2 hingga 80 juta rupiah itu, nggak heran bila hampir semua lulusan sekolah Wen Feng yang unik ini berkarir dan menjadi pengusaha di 300 salon seantero negeri. Kamu minat nggak guys? Sekolah Apung Seperti yang dilansir dari Inhabitants.com, United Nation Development Program bekerjasama dengan NLI Arsitek membangun sebuah proyek inovatif untuk memberikan fasilitas pendidikan lingkungan bagi anak-anak. Proyek yang dimaksud adalah sekolah yang dibangun di atas air di Makoko, sebuah kawasan padat penduduk di Lagos, ibu kota Nigeria. Struktur arsitektur bangunan dibuat bertingkat dengan tiga lantai. Memiliki bentuk bangunan seperti prisma segitiga yang akan mengapung di atas air dengan dasar bangunan yang terbuat dari 256 drum plastik. Konstruksi mengambang dibuat dari kayu lokal, bertenaga listrik dengan panel surya dan mampu menampung 100 siswa. Lebih lanjut, tujuan dibangunnya sekolah terapung ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Nigeria yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah karena faktor kemiskinan. Sekolah Ramalingkungan Sekolah ini didirikan oleh sepasang suami istri, desainer dan pemerhati lingkungan John dan Cynthia Hardy. Green School, sekolah yang bersahabat dengan lingkungan ini mereka dirikan di Indonesia, tempatnya di Banjar Saren, Badung, Bali, sekitar 30 km dari pusat kota dan pasar. Di bawah PT Bambu, Green School atau sekolah hijau ini bangunannya rata-rata menggunakan bahan alam seperti bambu, alang-alang dan tanah liat. PT Bambu sebagai perusahaan konstruksi dan desain ini ingin mempromosikan penggunaan bambu sebagai bahan bangunan utama dalam upaya menghindari penipisan dari hutan hujan. Gak heran perabotannya hampir seluruhnya dari bambu seperti meja, kursi, rak dan lemari. Gak hanya bangunannya, sekeliling sekolah ini juga sangat bersahabat dengan alam. Diapit di antara kedua sisi sungai ayung dan dengan tanaman dan pohon-pohon yang tumbuh di samping kebun organik, membuat sekolah hijau ini didesain dengan tidak memiliki dinding. Tentu dengan harapan para murid dapat belajar dengan suasana yang akrab dengan alam. Sekolah ini didukung oleh sejumlah sumber energi alternatif seperti digantinya pendingin ruangan dengan kincir angin yang berada di bawah terowongan bawah tanah. Selain itu, juga melepaskan sepenuhnya dari jaringan listrik lokal. Sebagai gantinya, dibuatlah pembangkit listrik sendiri seperti mikrohidro, biogas yang memanfaatkan kotoran hewan untuk menyalakan kompor, dan adanya panel surya. Sekolah ini juga memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah pada umumnya guys. Kurikulum Green School menggabungkan daya saing akademis dengan Green Studies Curriculum dan Creative Arts Curriculum. Ini berarti, Green School memegang tiga mata pelajaran inti, yakni bahasa Inggris, Matematika, dan Sains. Green Studies Curriculum, murid akan belajar tentang lingkungan dan dunia ekologis seperti menanam tanaman sendiri di kebun organik, belajar mengenai konservasi alam, dan minum dari air sumur yang dimurnikan. Sedangkan Creative Arts Curriculum fokus pada seni dan budaya dalam pengaruh lokal. Dengan ide desain dan kurikulumnya yang unik, Green School berhasil memenangkan salah satu nominasi di Agakan Award. Wah, keren banget ya guys! Terima kasih telah menonton!